Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Lembarnya ini biar wangi, sebelum digilas, sebaiknya disangray dulu. Kemudian ini bawang merah, bawang putih? Sekitar 5 atau 6, oke. Terus ini pakai laos, tahun jeruk purut, dikit, cengkeh, batang serai, batang serainya satu aja, kebat, perat, 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 gak ada pala. Sekarang ada kecap manis, kecap manis sama minyak, minyak untuk numis, langsung aja mbak ya, oke, mana dulu yang mau numis ya, kita mau tumis dulu nih, ambil minyak, terus mengeluskan, oh sudah ada, sudah ada ya, ini dia, silahkan. Untuk membuat bumbu halus ini, saya mau menumis dulu bawang putih dan bawang merah, ditambahkan juga dengan ketumbar, ini ditumis dulu, kemudian diulek akan jadi seperti ini. Jadi ini dihilangkan aja, jadi ya, terus daging ini, potong dulu, saya mau iris, iris tipis. Ini dagingnya tidak terlalu empuk, maka saya dagingnya, saya tipiskan. Mbak, boleh sekarang numis. Oke, ini bumbunya ya. Nah, mau gue, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Susu di sini, pemirsa di rumah, ingin melihat, mbak Arabna, itu berbangkir kepada pemirsa di rumah. Lalu dipasukkan batang serai. Masukkan daun salam, kemudian daun jeruk, ditambah juga laus. Nah, ini akan keluar minyaknya nih. Terus ditambahkan juga kepala. Seserah nih, mau digeprak, mau diserut. Kemudian saya pakai, cengkeh, empat, lima. Oke. Sudah mbak, gimana? Siap? Sudah, masukkan dagingnya ini. Dagingnya sudah diiris, halus. Sekarang saya mau tambahkan bumbu yang dibejek, bumbu yang kasar. Saya mau pakai bawang merah sama bawang putih, jilis kasar. Jadi nanti pemirsa, pas dimakan, itu akan menggigit bawang-bawang yang masih utuh. Ini ceritanya. Ditambah juga dengan bawang putih juga boleh. Terus, saya mau kasih garam sedikit, kira-kira 1,4 sendoknya. Oke. Iya. Kemudian lada. Lebih pedas ya? Lebih eksotis rasanya. Oh. Ya. Udah mbak ya. Sekarang dimasukin apanya? Gula. Oke, gula. Kenapa gula saya masukin pada saat menumis? Karena saya ingin mengambil efek karamel. Ya, kira-kira 2 sendok makan di sini. Tuh ya. Tunggisnya, kelihatan ya. Bahwa si dagingnya ini ada yang kecoklatan. Itu adalah efek dari gula tadi. Terus boleh ditambahkan kecap. 4-5 sendok makan kecap manis. Ya, 4. Itu sih feeling so good ya. Ya. Karena harus perlu perasaan yang tenang. Perasaan yang gus. Lantas aku mau ambil air. Oke. Nah, ini ditambahkan air. Tikit dulu. Biar nggak kebakar kecapnya. Lalu ya. Ya. Baru dimasukkan. Ini mbak, kentangnya. Oke. Tahu. Tahu nya juga sudah digoreng. Terus ini ada telur. Yang sudah digoreng. Nah, sudah tercampur rata. Nanti udah. Permisi. Lada nya gimana mbak? Lada nya. Lada nya. Jadi kalau mampu nambah. Kita taruh lada di meja nanti. Ya, sip. Ini semur kering namanya. Gimana, mau tambahin gue? Mau, mau. Tambahkan sini. Cus. Iya, 400 cc. Gimana mbak? Semurnya sudah aset ya? Nah, sudah. Kayaknya sudah matang nih mas. Aku punya tomat. Bisa dimanfaatkan nggak? Boleh, boleh. Ini ide yang baik. Untuk membuat sayur, apa, semur ini makin lezat. Tambahkan tomat. Potongnya satu. Iris. Pak cenglungin deh. Oke deh, sip. Terus, aku ini temukan margarin ini. Nah, ini pemirsa biar lezat. Pemirsa bisa pakai margarin. Atau butter sendok makan. Sip, sini nih pakai ini. Iya. Oke pemirsa, sekarang aku mau beres-beres dulu. Dan kita akan langsung menyajikan. Terus, nantiin dulu. Nantikan dulu. Berat. Berat. Oh. Sudah. Sudah jadi. Nah, taruh sini. Sip. Oh. Sudah. Nah, pemirsa. Makanan pertama, sempur istimewa. Dan jangan kemana-mana. Karena kita akan masuk makanan kedua. Tetap nonton. Selebriti masak bersama Chef Hario Pramu. Dan Ratman Isti. Dimana masak murah jadi istimewa. Kembali lagi di selebriti masak bersama Chef Hario Pramu. Dimana masak murah jadi istimewa. Masakan kedua yaitu. Sambal goreng hati. Sambal goreng hati ampla. Mbak, bahan yang dibutuhkan apa nih mbak? Penonton pengen tahu nih. Hati ampla ayam. Hati ampla ayam. Nah, udah gitu direbus. Direbusnya dibumbuin gak mas? Boleh, dibumbuin garam lada dulu boleh. Mbak, kita langsung aja. Ada garam. Terus cap dulek. Peti. Ini? Gue yang bumbu halus. Terus sih? Ini santan kental. Nah, disini ada gula. Boleh menggunakan gula putih atau gula jawa. Terus ada... Serai, jangan serai dikebrek. Disini ada laos juga yang kasar. Kebrek juga. Terus ada bawang putih dan bawang merah. Nam siung. Daun salam dan daun jeruk. Ini kentang ya? Ada kentang yang sekedar dipotong-kotong dan digoreng dulu ya? Ketang, kentang. Ketangnya dipotong-kotong dan digoreng dulu ya? Ini biarkan dipanaskan dulu mbak. Mbak, kasih minyak kira-kira 3-4 sendok makan. Iya. Petihnya dulu kita goreng. Sambil goreng petih, Masukin bumbu halus tadi. Tuh, masuk semua. Kosen, kosen. Terus, saya pakai ini nih. Batang serai nih. Sudah pernah belum mbak minum airnya ini? Belum. Nah, jadi... Bagus ya? Wah, enak. Panas, anet gitu. Nah, ini terus ada daun salam. Kemudian daun jeruk, 5. Kemudian laos atau lempuas. Nah. Nah, terus tambahkan cabai. Cabai giling. Cuma merah doang? Iya. Jika nggak gosong, pakai air dikit. Nah, pakai air dikit. Masukkan ini nih. Artinya. Arti amplenya udah direbus. Tuh, bisa. Biar dia udah ditumis. Udah empuk semua. Kalian tinggal tambahkan santet. Wah, udah matang duluan. Jadi nggak usah lama-lama ya. Sudah. Dia akan dia masak. Sampai si santannya ini matang. Baru dimasukkan. Wey, ada yang lompat. Kemudian diaduk. Mbak Ratang ini udah mau jadi. Jadi saya mau. Tapi. Res-bers dulu. Sering-sering ini ada tamu kayak gini. Ratang bagi tips masak yang oke. Bantuin rapi-rapi lagi. Mbak, ngomong-ngomong soal kesibukan nih mbak. Tadi tunggu ini matang. Apa sih kesibukannya sekarang-sekarang gini. Nyanyi. Ngomong ya. Lebih banyak di luar kota sih sekarang. Terus gimana nih ngomong-ngomong soal tradisi lebaran. Yang pasti setiap lebaran pasti mudik. Tuh, pemirsa. Sudah mudah matang. Tuh, wanginya gimana mbak. Aduh. Ya mbak, sajikan ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan. Iya. Oke, tadi belanja udah. Masak udah. Masak udah. Makanan pertama. Ini apa namanya nih? Semur daging. Semur daging alas saya berarti masak. Dan yang kedua. Sambal goreng hati. Sambal goreng hatinya kering nih. Sambal saliwudi masak juga. Nah, pemirsa. Namanya lembaran itu kan momen setahun sekali ya kan. Setahun sekali di mana gitu. Tuh, anakku dadatnya. Masalah. Ini adikku. Ini tandaku. Halo. 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 Halo, ini Chef Hario nih yang masak nih. Oh iya ini memaaf-maafkan sekalian nih. Memaafkan. Cantik nih guys. Tantem amal air batin ya. Tantem amal air batin. Wah, pemirsa ini luar biasa. Ini momen yang hanya terjadi setahun sekali. Kumpul keluarga seperti ini ya. Nah, Tantem. Ini kebetulan saya lagi diajari masak sama Chef Hario. Ini hasil masakan saya. Tantem amal air batin ya. Coba. Waduh. Ini sambal goreng hati alas saya berarti masak. Coba Tantem. Pedas. Enak. Pedasnya enak tapi ya. Semurni. Semur alas saya berarti masak. Enaknya Tantem yang coba raksaniin. Nilainya berapa? Enaknya berapa nilai? Jujur loh Tantem. Jujur. Sampai jadi dewa. Terima kasih ya. Terima kasih sama gurunya nih. Iya. Oke, baru-baru saya Sereberti Masak. Thanks banget udah nonton Sereberti Masak. Edisi Lebaran hari kedua. Tentu saja bersama Chef Hario Pramu dan Mbak Rokalisti. Wah Mbak, terima kasih banget nih ya Sereberti Masak. Menyukur terima kasih buat Mbak Ratna. Udah bersedia tampil di Sereberti Masak. Sama saya. Sereberti Masak. sub indo by broth3rmax